Intro Hai Genpeople, balik lagi di Wow What's On This Week minggu ini. Ada 5 berita paling banyak dibaca di Genpi.co Di antaranya momen perkenalan Ferti Sambo dan Barada Es serta Yudhomar Gono jadi Panglima TNI. Ini dia Wow selengkap ya. Berita kelima, pengamat komunikasi dan politik menyoroti Presiden Joko Widodo yang melibatkan sejumlah menteri untuk pernikahan sang anak. Padahal Indonesia memiliki banyak sekali wedding organizer. Pengamat komunikasi dan politik Jamiludin Ritonga mengatakan jika hal itu dilakukan, menteri dinilai sudah melakukan korupsi waktu. Seperti diketahui, Putra Presiden Joko Widodo, Kaisan Pangarap melakukan akad nikah dengan Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember 2022. Berita keempat, Ketua BMUI menilai sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai sangat berbahaya. Ini karena sejumlah pasal mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum. Ketua BMUI, Bayu Satria Utomo menyampaikan pasal tersebut jelas akan memberangus kebebasan berekspresi, terutama bagi para mahasiswa. Bayu mengkhawatirkan hal itu menjadi bumerang untuk RKUHP yang sudah disahkan sebab tidak ada batas yang jelas antara kritik dan penghinaan. Berita ketiga, Terdakwa Ferdisambo mengatakan pertama kali mengenal Barada Elisir saat dirinya menjabat sebagai Kadif Propampolri pada November 2021. Saat itu, Barada Elisir bergabung menjadi driver Kadif Propampolri. Ferdisambo mengukapkan Barada Elisir menjadi ajudan hingga Juli 2022. Sementara itu, Ferdisambo pertama kali mengenal Riki Rizal saat dirinya masih menjabat sebagai couple resti Brebes, Jawa Tengah. Berita kedua, pengamat politik membeberkan peluang kemenangan duet antara Anies Baswedan dan Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Pengamat menilai bahwa Anies Baswedan punya kemiripan dengan Mahfud MD. Mahfud MD punya peluang masuk ke gelanggang Pilpres 2024 untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Meski demikian, pengamat Ubeidilah Badrun menilai kesamaan di antara dua toko itu justru akan memperkecil peluang memenangkan kontestasi politik. Berita yang paling banyak dibaca di Genpi.co. Ini dia, Komisi 1 DPR RI akhirnya menyetujui Kasal Laksamana TNI Yudho Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. KPK lantas mengucapkan selamat atas penunjukan Kasal Laksamana TNI Yudho Margono sebagai Panglima TNI. Wakil Ketua KPK Nurul Guvron berharap penunjukan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI dapat meningkatkan sinergi KPK dan TNI dalam memberantas korupsi. Persetujuan Komisi 1 DPR RI itu diberikan setelah Yudho menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI. Itu tadi 5 berita paling banyak dibaca di Genpi.co. Baca terus Genpi.co dan jangan lupa download aplikasinya di Playstore dan juga Appstore. Pastikan kamu like, komen, subscribe Youtubenya Genpi.co. Genpi.co tau kamu banget. Daaah! Terima kasih telah menonton!